Wasiat Anang Hermansyah tak akan berikan bisnisnya ke Aurel, apalagi Atta. Ashanti sebut udah kebaca. Warisan Anang ternyata bukan jatuh ke Aurel. Bisa-bisa Aurel gigi jari karena warisan Anang Hermansyah rupanya harus jatuh ke tangan pria lain. Sebagai musisi dan publik figur, Anang Hermansyah tentu memiliki kekayaan berlimpah. Belum lagi, bisnis yang dijalani Anang Hermansyah selain bermusik tentu tidak sedikit. Diam-diam Anang Hermansyah dan Ashanti sudah menuliskan wasiat. Bahkan harta yang segundung milik Anang Hermansyah rupanya sudah ditentukan jatuh pada sesuatu ini. Dan rupanya yang menerima warisan nanti bukan Atta, Sang Menantu dan juga Aurel, anak pertamanya. Aurel tak bisa sentuh warisan Anang Hermansyah. Kenapa? Kehidupan keluarga Anang Hermansyah memang selalu mencuri perhatian publik. 8 tahun sudah Ashanti menjadi ibu sambung bagi kedua anak Chris Dayanti, dan 10 tahun mendampingi Anang Hermansyah. Selama itu pula Ashanti mengaku sudah melewati berbagai masalah hingga kini bisa begitu lengket dengan Aurel dan Asriel. Meski sudah dikaruniai dua anak kandung, Arsi dan Arsya, kekompakan keluarga ini memang patut diajungi jempol. Ashanti tak pernah membedakan kasih sayangnya pada darah daging maupun anak sambungnya. Ashanti dan Anang Hermansyah ternyata juga sudah menyiapkan wasiat terakhir. Wasiat terakhir Anang ini ditujukan untuk keempat anak mereka dan salah satu poinnya berisi soal pembagian harta warisan. Hal ini diungkap Ashanti baru-baru ini, tayangan kanal Youtube Tarik Halilintar yang diungkap pada 2 Maret 2021. Ashanti bercerita pada adik Atta soal kehidupan pribadi keluarganya, bahkan sampai harta warisan. Apapun yang kita hasilkan dari dulu sampai sekarang akan kita bagi rata keempat-empatnya, ucap Ashanti. Di situ? Di situ nggak ada kayak waktu itu uangnya yang nyari bunda atau om Anang, kita udah ngomong sama Aurel Giel. Kak, dibagi empat gini ya, nanti kakak yang manage, jelas ya. Tak hanya itu, Ashanti juga rupanya sudah mulai memperhatikan bakat masing-masing dari anak-anaknya. Hal itu lantaran dirinya dan anak Hermansyah ingin mulai menata masa depan dengan memberikan kepercayaan sesuai dengan bakat masing-masing. Menurut bunda, siapa yang akan menonjol di entertainment atau meneruskan bisnis-bisnisnya bunda? Tanya Tarik. Kalau itu udah kebaca, kalau Aurel, Arsi entertainment banget. Giel yang bakal nerusin bisnis. Tapi Arsi aku belum bisa baca lah. Kadang dia nyanyi juga ikut nyanyi, jadi belum kelihatan. Kalau Arsi dia dari umur setahun udah getol nyanyi sampai sekarang, nggak pernah fals. Jelas Ashanti. Seniman banget ya, udah bisa ganti-ganti lirik lagu, nyambungin. Mungkin karena namanya dia Arsi Adara, musisianur Hermansyah, musisianya karena anak musisi gitu jadi kebawa namanya. Tambahnya, melihat masing-masing karakter dan bakat anak-anaknya, Ashanti merasa Azriel lebih cocok untuk urus bisnis. Sementara Aurel Hermansyah didukung untuk berkecimpung ke industri musik seperti kedua orang tuanya. Jadi yang ngurusin bisnis Jiel ya. Tanya Tarik, Jiel harus Jiel karena dia setiap bunda meeting sama om Anang, bukan bunda yang harus ikut, tapi emang dia yang ikut. Bunda nggak pernah maksa, dia tiba-tiba kita meeting, dia dengerin. Jelas Ashanti. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Self Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!